Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Kebun Teras Ana Semoga kita semua selalu berada dalam melindungan Allah SWT Salah satu yang mempercepat pengurean bahan kompos adalah penggunaan aktivator atau pengaktif kompos Aktifator kompos adalah zat yang digunakan untuk mendorong tumpukan kompos melalui proses dekomposisi atau memulai kembali tumpukan kompos yang sudah melambat Mereka juga dikenal sebagai akselerator atau starter kompos Produk-produk ini dapat bersumber secara alami atau dibeli secara komersial Biasanya, aktivator kompos mengandung nitrogen tinggi Namun, beberapa aktivator kompos mengandung karbon atau mikroorganisme Ada juga aktivator mikroba Misalkan mikroba hidup seperti bakteri atau jamur Aktifator kompos dapat bermanfaat jika campuran tumpukan kompos kita tidak seimbang Untuk yang baru berkunjung, jangan lupa menekan tombol subscribe Terima kasih Manfaat menambahkan aktivator kompos lainnya adalah Yang pertama, memperpanjang tahap pengomposan panas Kedua, meningkatkan jumlah mineral dan nutrisi yang tersedia bagi tanaman dalam kompos jadi Ketiga, memastikan bahwa mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan sudah sesuai untuk mempercepat pengurean Jika kita bisa menyeimbangkan campuran bahan hijau dengan coklat Kita mungkin tidak memerlukan aktivator kompos Cukup dengan menyeram bahan kompos dengan air biasa untuk menjaga kelembapannya sudah cukup Tetapi dengan menambahkan aktivator Kita tidak dipusingkan untuk menyeimbangkan bahan-bahan kompos Berikut beragam aktivator kompos yang minim biaya sampai gratis yang dapat kita masukkan ke tumpukan bahan kompos Yang pertama, urin atau kotoran hewan ternak Pemberian urin atau kotoran ternak merupakan media yang paling sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroba Di samping menambah jumlah mikroba pengurai Ini juga menyumbang unsur hara pada bahan kompos Kotoran atau urin ternak terbukti efektif untuk memanaskan kompos Sehingga mempercepat waktu pengomposan Sekaligus meningkatkan kualitas kompos Karena panas yang dihasilkan mampu membunuh pembawa penyakit pada tanaman Atau bakteri pembawa masalah lainnya Perbandingan terbaik saat akan mencampurkan urin atau kotoran ternak Dengan sampah organik adalah satu bagian kotoran ternak dengan tiga bagian sampah organik Kedua, tanah lapisan atas pekarangan atau kebun Tanah lapisan atas adalah bagian tanah dengan tekstur yang baik Dan memiliki banyak bahan organik, mikroorganisme, dan hewan tanah yang dapat membantu pengurayan bahan kompos Sistem kompleks kehidupan tanah yang terdapat pada lapisan atas tanah Seperti adanya cacing, mikroba, dan jamur Sangat penting dalam pengurayan alami Tanpa kita sadari, sebenarnya alam bekerja terus menerus Untuk menguraikan bahan organik yang jatuh di atasnya Dan mengubahnya menjadi nutrisi untuk menumbuhkan tanaman yang sehat dan subur Saat akan menggunakan tanah sebagai aktifator kompos Beri lapisan tipis di tiap lapisan sampah organik Tidak perlu terlalu tebal tiap lapisannya Yang terpenting bahan basah tertutup Dan bau tidak sedap tidak tercium di atasnya Ketiga, kompos matang Mencampurkan kompos matang di bahan organik Dapat menjadi aktifator untuk menguraikan bahan mentah Kandungan mikroorganisme pada kompos matang Otomatis akan berkembang dan memperbanyak diri Karena makanan mereka bertambah Sama halnya dengan mencampurkan tanah lapisan atas Maka beri tipis saja di tiap lapisan bahan organik mentahnya Misalkan saja 3-4 bagian mentah Dengan 1 bagian kompos matang Berikutnya, humus di bawah pohon Jika kita tidak memiliki kompos matang sebagai pemula Maka humus yang terdapat di bawah pohon Juga memiliki manfaat yang serupa dengan kompos matang Humus adalah hasil alam yang dapat kita ambil secara gratis dan melimpah Ini adalah bahan organik dari berbagai sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang mengalami perombakan oleh organisme dalam tanah Dan aneka jamur pengurai Humus mempunyai kemampuan meningkatkan unsur hara Seperti kalsium, mangan, dan kalium Humus juga merupakan sumber energi jasad mikro Serta memberikan warna gelap pada kompos Humus mudah ditemukan di bawah pohon besar Di lahan yang tidak terawat atau di hutan Di sekitar saya, humus daun bambu tersedia melimpah Sesuaikan dengan apa yang ada di sekitar kalian Yang terbaik adalah yang paling mudah ditemukan Kelima, air cucian beras Untuk menjadikan air cucian beras sebagai aktifator kompos Saran terbaik adalah fermentasikan terlebih dahulu larutan tersebut Saya biasanya mengumpulkan air cucian beras pertama ke dalam wadah tertutup Dan menambahkan beberapa sendok gula putih atau gula merah Yang dicairkan terlebih dahulu Didiamkan kurang lebih 1-2 minggu Sampai larutan beraroma kecut tape Dan terdapat jamur putih kecil mengambang di atas larutan Saat akan digunakan Larutan dapat diencarkan dengan air biasa Dengan perbandingan 1 banding 10 Dimana 1 bagian adalah fermentasi air cucian beras Dan 10 bagian adalah air biasa Menyiram tumpukan bahan kompos mentah Dengan fermentasi alami air cucian beras Akan mempercepat proses pengurayan bahan kompos Mikroorganisme fermentasi Akan meningkatkan panas pada bahan kompos Dan jamur putih kecil yang mengambang di larutan air cucian beras Adalah jamur bermanfaat yang menguraikan bahan kompos Keenam Larutan pupuk organik cair atau POC Jika kita memiliki POC Maka larutan ini dapat digunakan sebagai aktifator kompos POC dari bahan organik apapun Kaya akan mikroorganisme pengurai bahan kompos Saat akan menggunakan Encerkan terlebih dahulu dengan perbandingan 1 banding 10 Dimana 1 bagian adalah POC Dan 10 bagian air biasa Siram bahan kompos sampai kadar kelembapannya Antara 50-60% Jangan menggunakan penyiraman di minggu-minggu berikutnya Jika tumpukan mulai mengering Dan jangan berlebihan agar bahan kompos tidak membusuk Atau berbau tidak sedap Berikutnya Larutan EM4 yang telah diaktifkan Ini adalah pilihan jika kita tidak punya waktu Atau tenaga untuk mencari aktifator kompos alami Produk yang mudah ditemukan di toko pertanian Dan cukup terjangkau adalah EM4 EM4 berisi berbagai mikroorganisme pilihan Yang memang bermanfaat dalam dunia pertanian Akan tetapi dalam penggunaannya perlu diaktifkan terlebih dahulu Atau istilahnya mikroorganisme tersebut masih dalam keadaan tidur Maka akan lebih efektif Jika pekerja-pekerja kompos kita dalam keadaan terbangun Dan jumlahnya pun berlipat dengan mengaktifkannya terlebih dahulu Untuk membuat larutan EM4 aktif Saran terbaik adalah menambahkannya dengan gula putih Gula merah atau molase Dan air bersih Perbandingan yang digunakan adalah 1 banding 1 banding 18 Dimana 1 adalah EM4 1 perbandingan adalah gula atau molase Dan 18 bagian air Disini saya menggunakan jerigen berukuran 5 liter atau 5000 ml Maka besar EM4 dan gula yang dibutuhkan Adalah kurang lebih 280 ml Dari perhitungan 5000 ml dibagi 18 Biarkan campuran terfermentasi dalam keadaan tertutup Paling sedikit 3 hari Beri waktu mikroorganisme untuk bangun Makan Dan memperbanyak diri Beberapa hari sekali Buka tutup jerigen Untuk menghindari cairan meledak Saat akan digunakan untuk mengkompos Campurkan lagi dengan air Dengan perbandingan 1 bagian fermentasi EM4 Dengan 20 bagian air 8 Terasi dan ragi tape Sebagai pengganti EM4 Selain EM4 Terasi dan ragi tape Dapat digunakan Untuk membuat larutan aktifator kompos Saat membuat larutan dengan terasi Atau ragi tape Diperlukan 3 unsur utama yang terlibat Pertama adalah karbohidrat Didapat dari air cucian beras Atau nasi basi Atau dengan menambahkan beberapa sendok tepung beras Kedua Glukosa atau gula Bisa dari gula putih Gula merah Atau air kelapa tua Dan yang terakhir Mikroorganisme Yang didapat dari terasi Atau ragi tape Cara membuatnya Adalah dengan menghaluskan Terlebih dahulu Satu bungkus terasi Atau satu butir ragi tape Dengan sedikit air Lalu tambahkan Satu liter air cucian beras Dan beri Dua sampai tiga sendok gula Atau satu liter Air kelapa tua Campurkan bahan Dan simpan di wadah tertutup Selama satu minggu Buka tutup wadah Beberapa hari sekali Untuk mengeluarkan udara yang dihasilkan Saat akan digunakan Untuk mengkompos Campurkan lagi dengan air Dengan perbandingan Satu bagian fermentasi Dengan 20 bagian air Demikian beragam Aktifator kompos Mulai dari yang ada Di sekitar Dan bisa kita dapatkan Secara gratis Dan beberapa produk Yang dapat kita beli Di toko pertanian Semoga informasi ini Memberikan manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!